Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe Halo semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel Jadi kali ini aku bakal nge-shop haul nih sepatu sport ataupun sepatu import yang harganya murah-murah banget Aku udah lama banget gak nge-haul ini-ini dan aku kangen So kali ini aku excited banget karena bareng yang aku review semuanya cakep-cakep banget guys Seriusan padahal harganya murah banget Ada yang di bawah 100 ribu yang paling mahalnya aja cuman 150 ribuan Dan ini mungkin bisa kalian jual kembali opsi lain dari aku Pokoknya ajib banget kalian tonton sampe akhir, no skip-skip biar tidak ada yang punya tertinggal, oke? Sebelum jika videonya jangan lupa dong untuk kalian like, comment, subscribe Kenapa kalian maju buat subscribe? Karena setiap bulan aku bakal ngadain giveaway Tapi giveaway utama di bulan Mei ini tuh udah berakhir dan bakal diumumin hari ini Jadi kalian stay tune terus di channel aku, oke? Pokoknya tonton sampe akhir, jangan sampe ada yang kelewat Oke, jadi disini aku mau ngasih tau ke kalian, aku tuh punya size sendal ataupun sepatu itu di size 39 Ini adalah size normal aku Nah ini bisa dijadiin patokan kalian saat nanti aku review sepatunya Dinaikin kah atau diturunin kah Biar kalian dapetin size yang nyaman di kaki kalian, oke? So guys, kata tau kalian sampe dengan baju lagi aku pakai ini Ini tuh midi dress, sumpah lucu banget Aku bakal review sebentar buat kalian Nah untuk dress ini namanya Dalia Midi Dress Depannya ada rendanya, ini rendanya tebel gitu loh guys Ngebentuk kerah, lucu banget Dan di bagian perutnya ada talinya Tapi bisa kalian copot dan bisa kalian pasang Terus bagian lengannya ini sedikit membalon Tapi ujungnya gak ada kancing ya guys Dan ini juga gak busu friendly karena dia gak ada resleting depannya Terus guys, ini bahannya adem banget Dia tuh dari Zara Crab Import Untuk panjang dari dress ini tuh 125 cm-an Dan LD-nya tuh 110 cm, lumayan besar ya Dan yang lagi aku pakai ini warna soft pinknya Masih ada pilihan warna lain Aku pakai ini warna soft pinknya Masih ada warna lain yang cakep-cakep juga So aku udah taruh link midi dress ini di description box Jadi jangan lupa buat kalian ngecek, oke? Nah untuk kali ini aku tuh habis borong dari berbagai macam toko di Shopee Untuk sepatu import ini So langsung aja kita masuk ke look yang pertama Oke untuk yang pertama ini namanya H. Asus Dia ada 3 pilihan warna Disini aku order warna greennya Langsung aja aku tunjukin Ini dia guys Taraaa Tuh nanti kalian bisa saat review detail Ini cakep banget Dan ini untuk bahannya tuh dari kulit sintetis Untuk bagian bawahnya, insole-nya dia pakai karet, oke? Dan dia ready size dari ukuran 36 sampai 40 Disini aku order ukuran normal aku 39 Dan aku nyaman dengan size itu Jadi aku saranin kalau kalian mau order ini Kalian ambil aja size normal kalian, oke? Dan untuk bagian tinggi si insole-nya ini cuman 4 cm-an aja So aku langsung bakal review lebih detail Oke ini dia H. Asusnya Sorry sebenernya ini dia dikemas pake box gitu Cuman gak kesut Oke langsung aja kita review untuk detailnya Ini dia bagian sampingnya Ini warna hijaunya cakep banget Warna green tea gitu Super calm dan matching ke beberapa Style baju juga untuk kalian pakai Dan untuk bahannya juga lumayan bagus guys Dia kulit sintetisnya juga yang lumayan tebel gitu Dan ini bikin kesan kita lebih tinggi Kalau pakai si sepatu ini Bagian dalamnya juga Untuk bagian sampingnya gitu Dia lumayan empuk gitu ya guys Walaupun yang gak empuk banget gitu Tapi nyaman banget dipakai Harganya Rp. 85.000 Terima kasih telah menonton Oke untuk selanjutnya Ini namanya Lisa Soos Dia ada dua pilihan warna Disini aku order warna creamnya Langsung aja aku tunjukin Ini dia guys Sumpah ini cakep banget Kayak cocok buat segala warna OTD kalian Dan ini untuk bahannya tuh Kulit sintetis Dan untuk bagian insulnya Dia dari karet juga Nah untuk ready size-nya Dia 36-40 Disini aku order ukuran 39 Di size normal aku Dan dia pas Jadi aku saranin Kalau mau order sepatu ini Ambil aja size normal kalian Oke Dan guys Untuk tinggi si insulnya ini Dia 5 cm-an So aku langsung bakal review Lebih detail Oke ini dia Lisa Soosnya Jadi dia tuh pake box kayak gini Tapi di dalamnya Sepatunya dilapisin lagi Dengan plastik bening Dan guys Ini dia detailnya Ini cakep banget warnanya Jadi warna sepatu ini tuh Bisa matching ke segala warna OOTD kalian Dan ini dia untuk detail sampingnya Jahitannya rapih banget guys Terus kulis sintetisnya dipake juga Bagus Nggak yang tipis gitu Dan ini dia untuk anti slipnya juga Oke ya Aman lah pokoknya Nggak bikin licin Kalau dipakai Dan ini dia guys Detail depannya Kulis sintetisnya juga Dia ngelontur kayak gitu Jadi nyaman banget dipakai Dan untuk sepatu ini juga Dia bikin kesan lebih tinggi Kalau kita pake guys Ini dia Warna talinya juga Senada banget Dan untuk bagian Samping-sampingnya nih Bahannya juga dia enak gitu Empuk gitu loh guys Untuk bagian sampingnya Jadi nggak bikin licin Kalau dipakai Tapi untuk bawahnya juga Walaupun dia enggak empuk banget Tapi nyaman banget dipakainya Untuk harganya ini Rp130 ribuan aja Samping-sampingnya Oke untuk selanjutnya ini namanya Glossy Sous Tapi sebenernya dia tuh ada dua pilihan gitu Ada yang glossy dan ada yang matte Tapi disini aku ordernya yang glossinya guys Oke langsung aja aku tunjukin ke kalian Ini dia Taraaa tuh Yang ini cakep banget Korean style banget looknya Dan ini tuh untuk bahannya juga dari kulis sintetis Untuk insulnya juga dari karet ya guys Tapi dia tuh size-nya kan 36-40 Disini aku order ukuran 39 di size normal Aku ternyata dia agak kebesaran Padahal di description boxnya itu udah kayak disarankan Buat turunin satu size Cuman aku kayak gak percaya gitu loh Emang bodohnya aku saat order sepatu ini Jadi ya gitu guys Jadi dia agak kebesaran gitu Tapi ya untungnya dia tuh ada talinya gini loh Jadi dia bisa di ngepressin ke kaki kita Jadi kalau dipakai itu kalau pakai kaos kaki gak longgar gitu Jadi buat kalian mau beli ini Ya please turunin satu size dari ukuran normal kalian Kalau aku kan 39 kan Harusnya aku order di ukuran 38 Oke guys jangan sampai kalian salah ukuran kayak aku Kalau mau beli sepatu ini Dan ini untuk tinggi dari sepatunya tuh Dia 5 cm-an gitu So aku langsung bakal review lebih detail Oke ini dia gloss isusnya Jadi dia pakai box kayak gitu Dan di dalamnya ada plastik peningnya juga Ini sepatunya gak berat ya guys Kalau kita pakai Dan untuk detailnya dia seperti ini di sampingnya Udah pasti kalau kita pakai tuh akan ada kesan lebih tinggi gitu Dan untuk detail jahitannya sih dia rapih ya guys Dan untuk bagian bawahnya Untuk installnya juga aman banget Gak bikin licin kalau kita pakai Cuman ada sedikit lem yang lebih kayak gitu loh guys Yang keluar gitu Mungkin nanti kita bersihin aja pakai tisu basah Tapi untuk kulit sintetisnya ini aman Dia gak tipis Dan gak bikin sakit kalau di kulit gitu Yang pasti pakai kaos kaki aja ya Dan untuk talinya juga dia kayak gini Talinya dia agak sedikit kaku gitu bahannya Dan untuk bagian dalamnya Untuk samping-sampingnya dia ada busanya tipis gitu Dan untuk harganya 140 ribuan aja Oke untuk selanjutnya ini bonus guys Ini namanya Jocelyn Sous Kalian kalau udah sering ngeliat Aku pasti sering banget Aku pakai si sepatu ini Ini sepatu masih bestseller juga guys Jadi dia tuh ada 4 pilihan warna gitu Disini aku tuh punya warna hitamnya Dan ini dia guys Ini udah sering aku spoilerin Bayangin ini udah hampir 2 tahun aku pakai Tapi dia masih bagus aja Padahal harganya murah Dan dia juga nyaman banget dipakainya Ini untuk bahannya tuh Dia dari kulit sintetis Tapi untuk bawahnya juga Insulnya dia pakai karet gitu Dan dia ready size dari 36 sampai 40 Disini aku beli ukuran 39 Dan dia pas di kake aku Jadi aku saranin kalau kalian mau order ini Ambil aja size normal kalian oke Dan guys untuk tinggi insulnya Dia cuma 3 cm aja oke So aku langsung bakal review lebih detail Nah Jocelyn Sous ini salah satu sepatunya Aku favoritim banget Udah 1,5 tahun lebih aku pakai sepatu ini Mau buat OTD aku Ataupun mau buat try on di video Oke oke aja Dan sorry ini agak sedikit kotor Karena kemarin habis aku pakai Tapi ya gak kotor-kotor banget lah ya Jadi masih layak aku review sekarang Dan guys ini bener-bener model sepatunya itu Yang simple gitu Jadi kayak masuk ke segala warna Ataupun OTD kalian gitu loh Dan aku juga suka bagian dalamnya ini Dia sampingnya itu bener-bener tebel Dan empuk kayak gitu Terus untuk bagian bawahnya juga Walaupun dia gak empuk banget Tapi nyaman banget guys dipakai Dan untuk harganya juga dia murah banget Cuman Rp150 ribuan aja Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jadi segini aja untuk Shopee Haul kali ini Semoga kalian suka ya guys Pokoknya semua sepatu yang udah aku review tadi Aku udah taruh linknya di description box Jadi jangan lupa buat kalian ngecek Oke Dan guys Nanti aku udah umumin Pemenang mini giveaway Udah dekan 43 Ada 2 orang Aku ucapin selamat ya Tapi nih Belum aku umumin Pemenang giveaway utama Maret ini So Maret ini Mei Ini sorry guys Jadi aku langsung umumin aja Ini dia nama pemenang untuk Giveaway utama Mei ini Oke jadi udah lengkap Udah aku umumin pemenang mini giveaway Dan juga giveaway utama Aku ucapin selamat Buat para pemenang Jangan lupa ngeklaim hadiahnya Dengan cara sebagai berikut Oke yang belum menang Makanya tetep semangat buat ikuti mini giveaway Atau giveaway utama aku Dan kuncinya terus stay tune Terus di channel aku Dan ikutin terus giveaway Ataupun mini giveaway Dari aku ya guys Kalau ada rezeki Pasti hadiahnya buat kalian Oke Tetep semangat So aku capi Makasih banget nih Buat kalian udah senonton Dan selalu support aku Thank you banget Jangan lupa untuk kalian Like, comment, subscribe Dan share juga Ke seluruh sosial media yang kalian punya So thanks for watching And see you next my video Dan jangan lupa untuk bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye 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 Bye